Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad Allahumma salli ala salli ala baring alaih wa ala alaih wa sallabi Bang, saya mau bertanya Kita kan sebagai manusia merupakan makhluk sosial Di saat kita sudah berusaha menjadi pribadi yang tangguh Menambah pengetahuan kita, menambah skill kita dan lain sebagainya Tapi pada akhirnya kita menemui titik bahwa kita membutuhkan orang lain Dan kita merasa bahwa diri kita itu lemah tanpa orang lain Bagaimana saat kita menghadapi keadaan seperti itu bang? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, menyadari kita butuh orang lainnya Jangan di titik tertentu itu salah Sejak awal kita butuh orang lain Yang kita sebut makhluk sosial itu berarti kita butuh orang lain sejak awal Sejak kita lahir Itu butuh orang lain Jadi jangan sampai kita sudah merasa berupaya secara mandiri Belajar sendiri, upaya sendiri tiba-tiba butuh orang lain Nah jangan, salah Ketika belajar mandirinya saja butuh orang lain Ketika kita belajarnya saja butuh orang lain Jadi membutuhkan orang lainnya sejak awal Kalau Allah tidak butuh apapun Tapi kita itu dibuat membutuhkan apapun Kita itu semuanya serba butuh Kita itu makhluk yang sangat membutuhkan Kalau diciptakan seperti itu kodratnya Maka sejak awal kita harus bersosialisasi sejak awal Jadi kalau ada orang yang marah-marah sama kita Aha ini dia saya bisa belajar sabar Butuh orang lain untuk membentuk kesabaran kita Karena sabar itu diuji dengan tekanan, dengan presur, dengan segala macam Yang menjadikan betul-betul kita menjadi orang yang sabar Tanpa ada pihak lain yang membentuk kita sabar Gak mungkin kita sabar Gak bisa bang saya mau jadi sabar Tanpa ada presur atau tekanan dari pihak lain Gak mungkin Sabar itu pasti ketemu dengan aksi Sehingga kita beriaksi seperti apa gitu ya Bang saya mau ikhlas Pasti ketemu dengan godaan-godaan gitu Jadi semua membentuk pribadi yang tangguh tadi Kita butuh lingkungan, butuh teman, butuh sosial, butuh keadaan, butuh orang lain Sejak awal kita butuh itu Namun tawakal kepada Allah Kita akan mendapatkan semua hal yang kita butuhkan untuk mencapai keberhasilan Allah akan cukupkan Makanya Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan cukupkan kebutuhannya Oh dia pengen berhasil disini, butuh ini Nanti Allah akan kiring orang datang ke dia Membantu kita gitu Kan orang lain tuh yang datang membantu Ketika nanti kita pengen mendapatkan sesuatu Kita butuh orang, Allah hadirkan lagi Jadi kalau tawakal dalam tindakan Nanti Allah kirimkan orang-orang datang kepada kita Karena memang kita butuh itu Jadi pertolongan Allah itu membiasa Saya dulu pernah katakan itu ya Pertolongan Allah datang kepada kita itu membiasa Kadang-kadang kita tidak melihat itu sebuah pertolongan Nasehat yang baik Dianggapnya saya gak butuh nasihat Saya butuhnya modal Padahal itu sebuah pertolongan dari Allah SWT Sama seperti ketika orang hanyut Lalu dia memohonnya Allah Bantu kami Padahal disitu sudah ada orang yang lempar Tambang tapi diabaikan Disitu ada orang yang lempar Ban supaya dia bisa Pegangan di bannya Dia gak mau juga Dia katakan aku butuh pertolongan Allah Pertolongan Allah itu membiasa Gitu ya Jadi kita sadari butuh orang lain Dalam kehidupan kita Supaya membentuk pribadi yang Tangguh sejak awal insya Allah Baik Selamat menikmati